Presiden Habibie mendesak semua pihak yang bertikai di Timur-Timur untuk segera meletakkan senjata dan menghentikan tembak-menembak. Desakan agar menghentikan pertikaian dan mengumpayakan proses perdamaian dan rekonsiliasi di tim-tim disampaikan Presiden B.Y. Habibie ketika berbicara melalui telpon dengan Perdana Menteri Australia John Howard pagi tadi sebelum dilakukan sidang kabinet terbatas dengan pokok bahasan tunggal mengenai tim-tim. Menteri Penerangan Yunus Yusbia didampingi Menlu Ali Alatas kepada Pers menjelaskan pembicaraan jaruk jauh ini merupakan inisiatif Perdana Menteri Howard yang mengungkapkan kekhawatirannya mengenai situasi terakhir di tim-tim. Dalam waktu dekat, Habibie dan Howard dijadwalkan melakukan pertemuan namun belum ditentukan kapan dan di mana pertemuan tersebut akan berlangsung. Sementara itu, Menlu Ali Alatas menjelaskan sidang kabinet terbatas telah menyetujui draft atau naskah konstitusional mengenai pemberian paket otonomi khusus untuk tim-tim. Naskah yang terdiri atas 60 pasal dan 10 bagian ini akan dibawa Menlu Ali Alatas untuk dibahas dalam pertemuan segitiga dengan Menlu Portugal, Jaime Gama dan Sekjen PPP Kofi Anan 22 dan 23 April mendatang di New York. Menurut Alatas, jika disetujui, naskah ini akan menjadi lampiran dari persetujuan Indonesia dan Portugal untuk kemudian disosialisasikan melalui jajak pendapat di tim-tim. Jika paket otonomi khusus ini ditolak, menurut Alatas, pemerintah Indonesia akan mengusulkan kepada sidang umum MPR untuk mempertimbangkan kemerdekaan tim-tim dari Indonesia. Demikian laporan Yosman Mansur dan Misbah Bulbateri. Ketua Komisi Nasional Perlawanan Rakyat Timur-Timur atau CNRT Sanana Gusmo menyatakan supaya pihak-pihak yang bertiga di timur-timur memilih jalan perdamaian untuk menyelesaikan masalah timur-timur. Sanana juga membantah ucapannya untuk menyuruhkan perang dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Dalam keterangan PER, seusai bertemu Menteri Kehakiman Muladi Senin malam, Sanana mengimbau anggota Valintil maupun pihak pro-integrasi untuk kembali pada dialog dan rekonsiliasi guna membantu usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah timur-timur. Sanana sendiri menegaskan kembali komitmennya untuk membantu secara aktif upaya penyelesaian masalah timur-timur secara damai. Sementara itu, Menteri Kehakiman Muladi mengutip Presiden Habibi mengungkapkan agar dilakukan gencatan senjata di timur-timur. Pemerintah juga meminta Palang Merah Internasional, Komnas HAM, Komisi Perdamaian dan Keadilan melakukan kondisioning di timur-timur guna penyelesaian dan perdamaian. Namun saat ini menurutnya belum perlu pasukan perdamaian PBB di timur-timur. untuk menjawab Anda karena Menteri Kehakiman Muladi. Kami berjanji komitmen kami untuk membantu penyelesaian yang tadi Pak Menteri sudah menyampaikan. Kami selalu ingin bertemaya, selalu ingin suatu solusi yang temai dan rekonsiliasi antara orang timur-timur. Kalau kita bicara tentang peacekeeping polisi dari UN, saya kira saat ini tidak benar. Jadi kalau nanti di dalam persoalan popular consultation, setelah pemilu nanti, secara terbatas mungkin akan ada suatu tim dari peacekeeping polisi itu untuk mengawasi sesuai itu berjalan dengan curil. Tapi saat ini saya kira pemerintah Indonesia harus bertindak untuk mengamankan hibuan presiden itu. Masih mengenai kasus timur-timur, belasan redaktur media cetak dari Australia didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Senin siang mengunjungi tokoh timur-timur Sanana Gusmo di LP Khusus di Salimbah, Jakarta. Rombongan pers asing ini tiba di LP Khusus pukul 15 dan melakukan pembicaraan selama satu setengah jam dengan Sanana yang didampingi penasihat hukumnya dari PBHI. Duta Besar Australia untuk Indonesia, John McCarthy, di akhir pertemuan mengatakan, pertemuan tersebut bukan sebuah konferensi pers atau semacamnya. Pertemuan tersebut hanya sebuah briefing dan konfirmasi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di timur-timur agar media di Australia bisa mengetahui kondisi objektif di kawasan yang bergolak. Selain bertemu Sanana, rombongan ini rencananya juga akan menemui via pro-integrasi agar mendapat gambaran yang jelas, lengkap, dan seimbang.